Saya ingin mengisi waktu ini memberi pesan dan pesan Kalau tadi Bapak Dekan menyampaikan tentang Judulnya bersyukur, berterima kasih Maka judulnya yang saya sampaikan bersyukur, berterima kasih, mengugati Yang pertama bersyukur kepada Allah SWT Bahwa kita diberi banyak ikmat Bahwa pada hari ini, disini, sekarang Para mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah Sehingga diputuskan meledekkan tadi Bahwa Anda bertak menyandang sarjana pendidikan Saya tadi malam baca buku Judulnya itu mungkin Bu Retom bisa menerjemahkan Jadi teman-teman, The Come From Mistake The Come From Mistake The Come From Mistake itu salah laikan Tapi diarahkan yang tepat Jadi ada mahasiswa yang tak bisa berpikir Mau jadi sarjana ekonomi Tetapi masuk di matematika Sehingga ditaklirkan hari ini Menjadi sarjana pendidikan matematika Bisa jadi penduduk mahasiswa itu salah lakukan Tetapi oleh itu hanya diarahkan yang tepat The Come From Mistake Jadi artinya bisa jadi Anda Yang sudah jadi sarjana pendidikan matematika Bisa tak benar salah langkah Tapi diarahkan yang tepat Maka itulah yang kita sebut Yang kedua adalah berterima kasih Berterima kasih kita kepada dosen-dosennya Yang membimbing, yang telah membukakan peka jalan Sampai kepada tujuan Kita diarahkan, dibuatkan peka Kemudian oleh dosen-dosen itu dimantapkan Posisi kita sebagai guru Disambungkan di sekolah-sekolah Oleh karena itu kepada para mahasiswa Tahun 2018 dan 2018 itu Seluruh sekolah Itu sedang membutuhkan guru Karena pada posisi 2018 itu Dari SMP 1 sampai SMP 23 Itu kekurangan guru Tahun 8 bahasa Indonesia Oleh karena itu Kepada mahasiswa Saya minta dan mahasiswa Tahun 2018 itu melamatkan Kepada sekolah-sekolah Kemudian saya diberitahu Dengan jatuh Diberitahu Supaya saya mengingatkan Kepada kepala sekolah ini Sebagai mana Ya saya ingatkan kita itu Banyak alumni Alumni dari ULIVA Bekerja dari guru Kita ingatkan Supaya diberima Itu itu yang kedua Yang ketiga Ada istilah bahwa Kita menggugah diri Menggugah diri itu Setelah bersyukur Berterima kasih Menggugah diri Menggugah diri itu begini Kalau dalam kesehatan Islam Subjek ilmu itu pada akal Subjek iman pada hati Artinya Bahasa siswa yang lagi disini Sudah menyelesaikan secara akal Sudah selesai Tinggal Guru itu Sesungguhnya Ijazahnya ada pada hatinya Saya ulang Pada tahun 2018 Anda menjadi guru Sesungguhnya Ijazah guru itu Ada pada hatinya Artinya Jika guru itu Menyampaikan ilmu Yang bermanfaat Dengan ikhlas Siswanya Menyambungkan doa Sesungguhnya guru itu Berjalan bersama Tuhan Kalau guru itu Berjalan bersama Tuhan Maka tidak ada Yang mengalami Rezikinya Oleh karena itu Ketika Anda Menjadi guru Nanti Ijazahnya Bukan pada Sertifikatnya Tetapi pada hatinya Orang yang ikhlas Menyampaikan ilmu Yang bermanfaat Sesungguhnya Dia berjalan bersama Tuhan Saya pernah Dikanya Maha siswa Apa itu Ikhlas Ikhlas itu Adalah Menyingkirkan Segala sesuatu Yang tidak ada Hubungannya Dengan duanya Sehingga Yang tersisa Hanya gambaran Puharifan Atau Ada definisi Ikhlas Kata Pak Tianto Itu Pas tak Kairan Ikhlas itu Melipat Ganjakan Kebaikan Keadaan Melipat Kebaikan Keadaan Itulah Ikhlas Siklus Ikhlas Atau Kalau tidak Menjelas Siklus Ikhlas itu Ada tiga Paling tidak Satu Memintalah Yang Rejeki yang Banyak Dan besar Yang kedua Lakukan Bekerja Keras Yang Baik Yang ketiga Terimalah Rejeki Terimalah Rejeki Disukuri Rejeki Yang Terjadi Pada Sari Jadi Saya Berlanggin Siklus Ikhlas Itu Adalah Yang Pertama Adalah Meminta Rejeki Yang Banyak Bekerja Menjalankan Yang Banyak Yang Ketiga Terimalah Rejeki Sukuri Rejeki Yang Diterima Hari Kemudian Saya Tanya Lagi Apa Itu Bersyukur Bersyukur Itu Jika Artinya Tunduk Takat Kepada Tuhannya Misalnya Berterima Kasih Bahwa Rejeki Yang Diberikan Pada Hari Ini Anggotanya Adalah Menjalankan Tugas Sesuai Sandar Jadi Kepada Para Mahasiswa Saya Beritahu Jika Anda Nanti Menjadi Guru Eklas Menjalankan Tugas Nya Sesungguhnya Anda Nanti Menjadi Guru Yang Berkelas Dan Berbilai Maka Karena Anda Sudah Menjalankan Tugasnya Dengan Eklas Menyampaikan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Muridnya Menyambulkan Doha Jika Jika Menjadi Guru Yang Berkelas Dan Berbilai Mahfal Orang Orang Di Sekitar Yang Menyutujui Tetangga Yang Menyutujui Sekampung Menyutujui Maka Anda Akan Dipertahankan Tugas Tugas Itulah Terima Juga Saya Salah Hal Yang Kenaik Ketersibukan Saya Sering Kolog Anda Insya Allah Dimaafkan Dalam Tempu Yang Sesingkat Singkat Ini Balik Bapak Tanggal 7 Dan 7 Oktober 2017 Atas Naman Berset Beribah Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima